Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku mau bikinkan donat kentang buat majikanku nih teman-teman Nah bahan-bahannya diantaranya ada tepung terigu, ada 1 butir kentang yang udah aku rebus Kemudian 2 butir telur, gula putih dan pernipan Nah disini pertama aku mau hancurkan kentangnya ya teman-teman Ini tuh karena ada lebihan sedikit ya, ada 1 butir lebih sedikit Kalian bisa pakai 1 buah kentang aja udah cukup ya Nah ini aku haluskan sampai halus Nah setelah itu aku sisihkan ya teman-teman Ini tepung terigu nya aku masukkan Setelah itu aku tambahkan pernipan Kemudian ada susu bubuk ya, karena aku punya susu bubuk sedikit Kalian bisa pakai, bisa enggak ya Disini ada gula putih Kemudian aku aduk-aduk sambil dicampur dan masukkan telurnya Kemudian kita campur-campur ya sampai merata Seperti ini Setelah itu sekalian masukkan kentangnya ya teman-teman Ini sebenarnya kebanyakan sedikit tapi enggak apa-apa lah ya Masih oke Nah kita campur aja Dicampur sampai merata Aku mau menggunakan endong biar lebih enak Ya nekennya biar enak ya Sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit Kalian bisa pakai susu cair ya Itu lebih enak Kalau kalian suka susu ya Kalau enggak ada susu pakai air putih aja juga cukup Nah kita aduk-aduk dicampur-campur Biar lebih enak kita uleni pakai tangan Dan aku tadi udah cuci tangan ya teman-teman Dan pastikan tangan kita itu bersih ya Kita uleni seperti ini Karena adonanku tadi kelemesen Jadi ini aku tambahin tepung teligu sedikit ya teman-teman Biar enggak kelemesen Dan aku aduk campur lagi di uleni Pokoknya di uleni sampai tercampur dan kalis Setelah tercampur semuanya Nah seperti ini kita diamkan selama satu jam Kita tutup Kalian bisa pakai serbet enggak apa-apa Nah setelah satu jam Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ngembang banget ya Nah Jadi Setelah ini kita bisa uleni lagi Dan kita mau bentuk Bulat-bulat ya teman-teman Nah kelihatan ini tuh kelemesen sedikit ya Tapi enggak apa-apa Nanti dikasih tepung teligu seperti ini Biar enggak terlalu lemes lembek ya Karena kayaknya kebanyakan kentang ya Kalian pakai satu aja Ini tadi aku pakai satu lebih kentangnya Tapi enggak apa-apa ya Setelah ini aku bentuk bulat-bulat teman-teman Nah aku pakai Sampan seperti ini Di uleni dan dibentuk bulat-bulat ya teman-teman Nah setelah ini aku taburi tepung teligu Tempatnya biar enggak lengket Nah aku ambil sedikit adonan Aku bulat-bulat ya Besar kecilnya Sesuai selera kalian ya teman-teman Kita bulat-bulat Kasih lubang tengah Menyerupai donat pada umumnya ya teman-teman Nah seperti ini Kalian kalau punya cetakan juga lebih Lebih gampang ya Karena aku enggak ada cetakan Seperti ini aja Nah kita lakukan Sampai adonannya selesai ya teman-teman Nah cetak bulat-bulat seperti ini Lakukan sampai selesai ya teman-teman Nah kalau udah selesai seperti ini Aku taburin tepung terigu sedikit Biar enggak lengket Tujuannya Nah setelah itu Aku kasih lubangin tengah teman-teman Seperti ini Nah ini tinggal goreng deh Pokoknya di lubangin seperti ini Biar kayak donat Nah kalau setelah itu kita panaskan minyak Dan masukkan satu persatu Jangan yang panas banget ya Minyaknya takutnya gosong ya teman-teman Nanti dalamnya enggak mateng Jadi ini setengah panas Sudah aku masukin Biar nanti Matengnya merata Sampai ke dalam teman-teman Dan gunakan api sedang ya teman-teman Jangan api gede Takutnya Gosong nanti Dalamnya enggak mateng ya Nah kalau udah agak kekuningan Kita bisa balik Seperti ini Wah hasilnya cantik banget Lumayan ya Gede-gede Nah kalau udah mateng Kita bisa angkat ya teman-teman Ini udah mateng Udah kekuningan Nah seperti ini Aku karena enggak punya syrup ya Terus terang Jadi aku angkat satu persatu Kan gampang juga pakai Chopstick ya Nah jadi hasilnya cantik banget Ya Enggak gosong Pokoknya Kalian wajib coba Seperti ini ya teman-teman Jangan pakai api gede Nah seperti ini Jadi praktis Dan kalian goreng Sampai adonannya habis ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Hasilnya cantik banget ya Kayak orang bakulan Dan kita Sobek gini Mantul banget hasilnya Dalamnya enggak keras Enggak bantat Kemudian kita tunggu dingin Baru kita kasih topping Teman-teman Disini aku pakai topping Meses ya Seperti ini Terus aku kecelupin Meses deh Lakukan sampai selesai Nah ini dia teman-teman Donat kentang Ala TKW Hongkong Dan mantul banget guys Dan alhamdulillah Majikanku suka banget Nah dia tuh suka banget Tapi sebanyak guys Lumayan ya Dan thanks for watching See you di next video Bye bye